Seorang pemuda di Salatiga menggugat ibu kandung karena masalah kepemilikan mobil. Sang anak meminta ibunya segera mengembalikan mobil atau mobil yang dipakai oleh ibunya tersebut akan dikenakan biaya sewa. Dewi Firdaus warga Semarang menjadi tergugat di pengadilan negeri Salatiga oleh anak kandungnya Alfian Prabowo yang berusia 25 tahun. Alphian menggugat ibunya atas kepemilikan satu unit mobil minibus. Kasus bermula saat rumah tangga antara Dewi Firdaus dengan suaminya retak. Setelah perceraian, sang anak justru melayangkan gugatan pada ibunya atas kepemilikan mobil yang dibeli atas nama putranya itu sendiri, yaitu Alfian Prabowo. Selain itu, Dewi juga diminta uang sebesar 200 juta rupiah sebagai biaya sewa mobil yang saat ini ia pakai. Mediasi antara ibu dan anak sempat terjadi, namun tidak menemukan titik terang. Selama saya memakai mobil itu, saya dinilai menyewa. Jadi ada hitungan yang menyewa perbulan sekian, yang sekian tahun dijumlahkan menjadi 200 juta. Jadi yang dihentak, jualan itu, jika tidak bisa memenuhi yang 200 juta, rumah yang saya tinggal sekarang akan ditajang. Saya berharap sebetulnya di mediasi itu, anak saya itu akan sama ibunya itu ya, oh ini ibu saya. Saya berharap dia mencaput. Tapi ternyata pada saat mediasi itu, masih tetap ada pendiriannya. Dia melanjutkan kebetulan itu. Kasus gugat-menggugat antara ibu dan anak ini terus bergulir dan segera memasuki sidang pertama di pengadilan negeri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!